Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat datang semuanya di channel mhgrup tv ya sekarang berubah mhgrup tv nah mungkin banyak teman-teman atau agan-agan semua yang akan mencari bibit alpukat terutama yang unggul ya menurut saya juga unggul yang saya kurang tahu menurut teman-teman tapi kalau saya menurut saya ini yang unggul-unggul nah video kali ini saya akan membagikan sedikit sharing tentang bentuk daunnya ya bentuk daun dari alpukat yang menurut saya itu unggul nah mulai aja langsung daripada pertelitanya mulai aja langsung ini dari alpukat roro subaka ini dari pulau bangka maaf saya tidak menginfokan mdplnya nanti bisa saya deskripsikan kalau sempat ini bentuk daunnya seperti ini ya jadi lumayan lebar-lebar ini daunnya lumayan lebar dan warna daunnya itu saya amat itu tidak pernah berubah hijau seperti ini jadi itu agak kuning kayak gini terus warna daunnya nah buah ini ya alpukat ini termasuk tergorong dari alpukat biji di Indonesia dia bisa dikembangkan di Bangka Belitung disana banyak karena pohon hidupnya disana ini termasuk eh scoring yang salah satu yang terbaik di Indonesia dan bentuk buahnya seperti apa nanti bisa di simak di video ini ya jadi buahnya tuh warnanya kuning nah infonya tuh rasanya enak sekali begini ya bentuk buahnya ya terus selanjutnya ini alpukat kelut ini alpukat kelut dinamakan kelut kata-kat informasinya itu banyak dikembangkan digedi diri dan disana disertifikasi diberi nama alpukat kelut nah bentuk daunnya seperti ini tuh daunnya seperti ini memang agak melintir ya hampir sama dengan ini tapi ini lebih lebar dan warna daunnya itu kalau yang ini enggak pernah menurut saya enggak pernah yang Roro enggak pernah hijau seperti ini ini agak melintir tapi lancip ini seperti ini kalau arpukat kelut atau bisa dinamakan supang juga ya terus buahnya itu bisa sebesar tiga kilo ini termasuk genjah juga di pot juga sudah bisa berbuah ya buahnya bisa disimak di video ini ya Nah seperti ini buahnya jadi ukurannya besar panjang bisa mencapai dua kilo terus yang selanjutnya ya ini alpukat sub-034 nah kebetulan alpukat ini itu asalnya bukan dari Indonesia tapi dari Vietnam nah dinamakan sub-034 itu dulu waktu kontes dikonteskan ya katanya itu urutan nomor 34 jadi eh dinamai itu biar lebih mudah diingat dan kebetulan informasinya itu menjadi juara disana di Vietnam makanya di negara Vietnam itu paling banyak dikembangkan ini ini harga perbuahnya masih sangat mahal untuk sampai sekarang bulan Februari 2022 ya harga buahnya itu bisa mencapai di atas 200.000 Wah ngeri ya ada saya baca-baca tuh bisa nyampe 300 ada yang 700 waiku ngeri itu melup bisa mengalahkan buah hames apotel ya untuk karakter daunnya memang seperti ini tapi dia lebar sekali super lebar terus rantingnya itu dia agak doyong-doyong ya banyak yang mengamati ciri khas ranting dari cabang ya cabang dari sub-034 tuh nggak pernah berdiri tegak kalau ini kan berdiri tegak ya ini berdiri tegak tuh juga berdiri tegak kalau ini rata-rata doyong nah itu contohnya ini ini juga iya ini nggak pernah menjulang ini agak menjulang sih karena mungkin nanti ya apa karena baru tumbuh juga mungkin nanti gak tahu kedepannya nah ini seperti ini untuk daunya sangat lebar nah kalau dipegang kalau beli jarak jauh dipegang nggak mungkin jadi agak ada bulu-bulunya itu sih kami lihat aja eh dari karakter daunnya aja nanti bisa melihat saya bisa mengira kalau jenis itu bisa kosong 34 atau bukan nah ini ya nah terutama ini kalau pupusnya itu warna merah itu bisa dipastikan bukan sub-034 nah ini juga sama ini sama ini jadi tunasnya itu jaraknya berjauhan di sini ya ini paling di ujung karakernya begitu tunas tunas-tunas daunnya itu bisa diamati ya ini dia nih sab kosong 34 sab kosong 34 telut bisa dilihat ya perbedaannya terus ini roro subaka bentuk daunnya tuh warna merah ini ya masa itu itu karakternya ya ini lho ini mata tunasnya sedikit jangan nggak ada yang rak-rakat itu nggak ada tuh cabangnya lentur-lentur ginian terus tunasnya gini ini ada bulu-bulunya ini dia di domuknya kayak bulu-bulu yang mau karakter kainan muda gitu wah itu nah mata tunasnya gersidik banget kesini lentur Mas lentur enggak enak sehingga aku nyentur bahkan cabang besar ya besar ini lentur-lentur Mas kan masak terlihat ya nah enak nah terus ini ini juara AutoCard Nusantara ini SW series karakter daunnya seperti ini saya saya rasa itu untuk alpukat SW series itu enggak belum banyak yang jual karena masih dikembangkan di pengembang atau yang punya pit ya nah ini dinamakan SW karena pemilik pitnya itu Bapak Suwario tapi yang mengembangkan itu Mas Melang ya ini karakter daunnya seperti ini enggak tahu ada belang-belangnya tapi aslinya kayaknya enggak nih hijaunya gini bentuknya lancip ini bisa buat gambaran bagi para pencari bibital buka tunggulan ya versi saya mungkin atau versi banyak orang juga ini juga termasuk unggul dan bentuk buahnya itu seperti ini ya bisa yang dilihat di video ini Oke ya mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya